Jesse Hart, McKayla Mann Halo, Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali Kali ini kita akan melihat 9 hasil pertandingan tinju di hari ini Minggu 15 Agustus 2021 Di kelas leg, petarung muda tak terkalahkan dari Amerika Andreas Cortez, 24 tahun Berhasil pukul KO petinju asal Filipina Genesis Servania di ronde ke-1 Rekor Andes Cortez sekarang menjadi 15 pertarungan dan 8 kali kemenangan KO Di kelas leg, Carlos Baldares Petinju muda 24 tahun asal Amerika Juga berhasil meraih kemenangan TKO di ronde ke-2 Saat bertarung dengan Fidel Corvantes Untuk kelas berat ringan Joshua Buaci, pejuang dari Inggris tak terkalahkan Menambah lagi rekor kemenangannya Pukul TKO di ronde ke-11 saat melawan petarung dari Latvia Richard Bolotkin Di saat ronde ke-11 Pukulan strike lurus keras tepat di dagu Langsung membuat Bolotkin jatuh dengan penghentian dari wasit Rekor Joshua Buaci sekarang menjadi 15 kemenangan dan 13 kemenangan KO Untuk kelas bulu super Petinju Inggris tak terkalahkan Joy Cordina Berhasil pukul KO di ronde ke-1 Saat bertarung dengan petinju asal Amerika Joshua Hernandez Rekor Joy Cordina menjadi 13 pertarungan 8 kali kemenangan KO Untuk kelas terbang ringan Juara IPF di kelas terbang ringan Felix Alvarado Petinju asal Nicaragua Pukul jatuh TKO di ronde ke-1 Saat berhadapan dengan petarung asal Puerto Rico Israel Vasquez Pukulan hukanan Alvarado Langsung membuat Vasquez menciumkan Vas Israel Vasquez masih bisa bangkit Tetapi wasit menghentikan pertarungan Karena Vasquez kurang merespon Untuk kelas bantam Rose Warren Pejuang dari Amerika Menang KO di ronde ke-2 Saat bertarung dengan Damien Vasquez Masih di kelas bantam Gary Antonio Russell Petarung tak terkalahkan asal Amerika Di saat pertarungan masih di ronde ke-1 Kedua petarung bertabrakan kepala Membuat Immanuel Rodiguez terjatuh Dan tak dapat melanjutkan pertarungan Tidak ada hasil dalam pertarungan Antara Russell dan Rodiguez Kelas bantam Juara tali sambungan dalam hitungan poin Kelter Virgil Ortiz Pejuang muda berbakat dari Amerika Yang memiliki catatan rekor sempurna Benar-benar melakukan pertarungan garang dan brutal Saat dihancurkan petinju asal Lituana Egy Dijus, Cavalius Kas Ortiz menang TKO di ronde ke-8 Dengan menjatuhkan sampai 4 kali Gemburan-gemburan pukulan super kombinasi Dari Virgil Ortiz Akhirnya Egy Dijus mendapatkan penghentian dari Wasi Ya oke Sumpah Tidju Dunia Hasil tinjuk K.O. dan TKO hari ini Salam Tidju Dunia Semoga Anda semua Bisa bahagia Dan diberikan kesehatan yang baik selalu